Nah, selain punya toko Vap ini, punya bisnis lain ga sih om? Yang dijalanin gitu? Apa emang fokus di dunia Vap ini aja? Industri Vap? Ada, satu lagi. Apa tuh om? Oke guys, gue Igo udah nyampe di kota Tanggerang ya, di kawasan Tanggerang. Dan gue lagi mampir ke sebuah Vap Store yang unik. Di Vap Store ya, tapi dia menjual jasa security system. Bingung ga? Gue juga penasaran nih. Langsung aja kita grebek. Let's go! Oke Prevan Squad, sekarang gue udah di Vapor, Paris Vapor ya, di kota Tanggerang. Eh om, Tanggerang ya om? Langsung aja kita ngobrol sama ownernya nih. Om siapa om? Pedro. Om Pedro. Jadi, tujuannya gue disini mau bikin video ini om, grebek-grebek VWS gitu om. Boleh, boleh. Jadi gue mau wawancara-wawancara sedikit lah. Siap. Masuk ke industri Vap di Indonesia nih tuh mulai kapan sih? Saya 2016. 2016? Betul. Kalau toko kita buka itu 2019. Oh, toko-nya 2019. Betul. Itu 2016 tuh pertama nge-Vap dulu sendiri apa? Kerja. Oh, kerja. Kerja di Vap Store? Ya. Kerja di Vap Store. Hmm, Vaporista lah. Vaporista, berapa tahun tuh om kerja? Ya, lebih kurang 3 tahun. 3 tahun, sampai 2019. Sampai akhirnya memutuskan keluar terus bikin toko sendiri gitu. Ya, betul. Kenapa tuh om bisa kepikiran? Kan udah jadi Vaporista nih. Ya. Waktu itu kenapa tuh? Wah, luar lah gue bikin toko aja gitu kali ya. Apa gimana? Asik sih, hobi juga kan. Hobi juga? Iya. Hobi juga, ngulik-ngulik. Ngulik gitu kan. Dulu kan belum ada koil Baby Alien. Belum ya, masih yang gulung sendiri ya. Ya, betul. Bikin twist, bikin paralel, gitu. Ya, hobi. Hobi dari hobi. Terus akhirnya bikin toko. Bikin toko. Bikin toko tuh dari 2019 emang jaga sendiri om? Gak pakai Vaporista atau? Jaga sendiri selama lebih kurang 2 bulan. Oh, 2 bulan. Jaga sendiri. Jaga sendiri. Iya, habis itu baru kita ambil Vaporista. Oh, terus mana om favoristanya? Lagi jatah libur. Oh, libur favoristanya. Lagi jatah libur aja. Oh, libur. Capek mereka. Oh, capek. Jadi jaga sendiri lagi. Betul. Berapa orang om favoristanya om? Satu. Satu. Oh, dua sama om. Jadi, kira-kira dari 2019 sampai 2023 tuh selama om Jalanin toko ini tuh ada kesulitan apa aja sih om? Kalau boleh tahu om? Dari 3 tahun lah ya. Eh, 4 tahun berarti 2019 sampai 2023. Kesulitan itu yang pertama COVID ya. COVID. Lebih kurang kita 2 tahun ya. Nah, dalam COVID itu otomatis pengguna atau favorit apa? Setelah pengguna Vap lah. Pengguna Vap lah. Pengguna Vap. Berkurang. Itu jauh drastis berkurang ya. Setelah itu ya pendapatan toko menurunkan aktif juga ya. Hampir 70-80% lah ya kurang. Berarti dulu tuh pas 2019, kan COVID tuh 2019 akhir ya om? Om tuh buka bulan apa tuh om 2019? Hmm, bulan Oktober. Oktober tuh udah COVID belum ya? Belum. Belum ya? Belum, belum. Oh, belum. Kitar 2020 COVID masuk ke Indonesia. Oh, iya, 2020. Maret gitu. Mantap juga om ya. Maksudnya kan ada gitu ya. Kayak temen-temen gue tuh beberapa kayak mulai bisnis Vap. Siap. 2019, eh temennya COVID terus dia nggak kuat gitu, nggak bertahan. Akhirnya mangro, tutup buku gitu kan. Tapi emang bisa bertahan ya? Insya Allah. Insya Allah. Amin. Nah, selain punya toko Vap ini, punya bisnis lain nggak sih om? Yang dijalanin gitu? Apa emang fokus di dunia Vap ini aja? Industri Vap? Ada satu lagi. Apa itu om? Eh, security system. Security system? CCTV gitu kayak? Ya, kamera, akses kontrol, parking gate, elevator control. Itu masih fokus juga di dua, berarti ini jalan juga security system jalan juga? Masih sampai sekarang nih. Alhamdulillah, masih sekarang. Oke. Tuh guys, kalau punya gedung atau mau bikin toko baru ya kan, kalian mau bikin toko bisa cari aja security systemnya di Om Pedro. Siap. Selain punya bisnis Vap, dia punya bisnis security system juga. Gile. Ini pake om? Pakai om? Security systemnya pake nggak? Ada kamera kita pake. Oh, kamera ada. Oh iya, ada satu. Parking gate? Nggak ada parking. Hahaha. Parking gate nggak. Nggak. Oke om. Om jual VRK nggak om? Jual. Jual? Ada nih. VRK. 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 Terus tau nggak sih om VWS itu apa om? VRK itu VRK Rapp Station. Bener. Tau dari mana om VRK Rapp Station om? Social media. Social media, Instagram kali ya. Instagram gitu ya. Tau nggak sih keuntungannya apa om? Benefit dari VRK itu apa sih? Apa itu om? Jadi keunggulan dari VRK itu benefitnya ya kita support tuh om. Boleh. Rapp gratis, insulator. Terus kita support juga tuh di toko retail kita kasih juga. Heat gun. Oh iya. Jadi buat pengguna-pengguna VRK tuh kalo misalnya mau nge-rapp apa, rappnya rusak gitu. Iya, iya. Jadi bisa langsung ke toko-toko yang udah bermember VRK VWS. Oh siap, siap. Jadi misalnya nih di kota Tangerang nih ada VRK yang ada pengguna VAP yang pake baterai VRK tapi rappnya rusak nih. Boleh. Nah di IG kita tuh ntar ada alamatnya tuh om. Oke. Jadi misalnya nanya ke kita, Min mau rap nih deket-deket sini ada nggak ya? Ntar kita kasih tau tuh lokasinya di sini-sini ada banyak gitu kan. Paling kayak gitu tuh om keuntungannya. Terus bisa ya, misalnya orang dateng kalo mau nge-rap gitu kan bisa om tawarin juga nih promo-promo toko om apa aja gitu kan. Berarti banyak lah ya. Banyak lah bisa om tawarin promonya apa misalnya. Kalo mereka emang dateng buat nge-rap doang. Siap, siap. Gratis seumur hidup om misalnya. Oh iya. Repnya gratis insulator juga ya kan. Soalnya bahaya kan kalo baterai udah sobek-sobek gitu kan repnya. Oh iya bisa konslet. Bisa konslet. Oke guys jadi buat kalian nih toko-toko offline yang udah jualan VRK terus mau daftar jadi member VWS kalian bisa hubungin admin kita. Kontaknya ada di link di bio kita ya di Preva.id. Gitu. Nah berhubung om udah jualan VRK nih. Siap. Langsung aja kita daftarin jadi member VWS ya om. Boleh. Boleh ya. Oke. Boleh. Ini om ada stiker. 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 Oh. Ini om ya ada stiker VWS. Kita ada topi juga buat om pake. Terus ada sepanduk-sepanduk kecil nih om buat kita taruh di etalase. Terus ada wrap juga. Sudah. Edisi event nih om. Event. Jive. Buat kalian yang pengen wrap Jive nih. Yang kemarin gak sempet datang ke Jive. Langsung aja datang ke Paris Vapor. Alamatnya dimana om? Di jalan MTH. Jalan MTH. KM55. KM55. Nagrak, Kota Tanggerang. Nagrak, Kota Tanggerang. Tuh guys. Buat kalian yang daerah-daerah sini bisa langsung aja datang ke Paris Vapor. Kadang juga ada promo-promonya ya om? Ada. Ada promo-promonya juga. Bukanya dari jam berapa om? Dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Wih 12 jam ya? 11 ketemu 11 ya? Betul. Setiap hari? Senin sampai minggu? Setiap hari. Gak ada liburnya om? Gak ada. Kapan tidurnya om? Ada. Kan kita rolling. Oh rolling. Gak liburan-liburan gitu? Gak ada. Udah jualan aja ya? Seri duit aja lah ya? Sampai banyak baru yang liburan om? Insya Allah. Amin. Oke guys. Terima kasih banget ya omnya udah mau datangin topenya. Udah mau digrebek nih sama tim kita ya kan? Langsung aja kita tempelin guys. Yuk kita tempel dimana guys yang enaknya guys. Jlek ya? Jangan lah. Di depan aja ya depannya ya. Oke guys langsung aja kita tempelin stiker VWS nya. Di depan sini ya om. Biar keliatan ya. Ah! Sif om udah kepasang om. Stiker VWS. Jadi orang tau nih ya kan. Paris Vapor udah VWS. Siap om. Terima kasih. Terima kasih juga nih om udah ganggu waktunya. Udah mau digrebek nih om. Ya? Gak apa-apa. Sama-sama. Terima kasih banyak. Oke guys. Buat kalian semua yang ada di daerah-daerah Tanggerang. Ini Nagrak ya. Kalau kalian mau cari kebutuhan nge-bull kalian. Nge-vap kalian nih. Bisa datang aja langsung ke Paris Vapor. Atau kalau kalian punya toko. Terus bingung nih CCTV beli dimana. Langsung aja. Paris CCTV. Dia jualan juga. Toko vap yang jualan CCTV nih. Pretty system lebih tepatnya ya. Buat kalian semua jangan lupa mampir ke sini. Alamatnya tadi udah ada di bawah. Sekian. Terima kasih gerebek kita kali ini. Lanjut ke toko selanjutnya. Yuk. Let's go.